Tak terasa sekarang sudah bulan Juli tahun 2024 sudah masuk periode kedua pengelolaan kinerja baik guru maupun kepala sekolah di PMM. Nah sekarang bagaimana cara kepala sekolah untuk membuat perencanaan, membuat SKP atau RAK pada periode kedua yaitu Juli sampai Desember 2024. Silahkan ikuti video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kepala sekolah yang akan merencanakan pengelolaan kinerja alias membuat SKP atau RHK pada periode kedua Juli sampai dengan Desember 2024. Saya sudah masuk di akun kepala sekolah. Dalam hal ini adalah saya sendiri. Ini masih periode perhatikan Januari-Juni 2024. Maka kita akan beralih ke periode Juli sampai dengan Desember 2024. Belum diketahui walaupun penilaian kinerja pada periode Januari-Juni 2020 belum selesai, kita bisa beralih ke periode Juli-Desember. Nanti bisa kembali lagi ke Januari-Juni untuk menyelesaikan penilaian kinerja yang belum selesai. Jadi tidak usah khawatir, kita bisa bolak-balik beralih ke sana kemari Juli-Desember, beralih ke Januari-Juni atau sebaliknya. Jadi tidak perlu khawatir ketika belum selesai untuk penilaian kinerja tahun 2024, periode Januari-Juni 2024. Oke, bagaimana sekarang caranya? Gampang sekali kalau kita sudah membuka akun kepala sekolah, maka arahkan kursor ke sebelah kanan, ya di bawah nama, ya di bawah nama nanti itu ada untuk ganti periode. Nah, seperti ini ya, nanti tinggal klik saja ganti periode. Nah, maka muncul seperti ini. Ini artinya kita berada di periode Januari-Juni 2024. Bagaimana kalau mau beralih, klik saja ini, ya. Nah, yang sekitiga kecil ke bawah ini, klik, maka nanti muncul pilihan, ya. Apakah tetap di Januari-Juni atau pindah ke Juli-Desember. Oke, klik saja ini, Juli-Desember. Maka muncul seperti ini, tinggal klik pilih. Nah, maka muncul ada keterangan seperti ini. Ini berhasil ganti periode Juli-Desember 2024. Nah, ini perhatikan, ya, warna hijau, ya, itu muncul Juli-Desember 2024. Nah, bagaimana sekarang selanjutnya untuk membuat RHK atau SKP, ya. Ya, perlu dikatakan bahwa SKP itu sebenarnya perencanaan yang dibuat di awal. Nah, perencanaan itu atau SKP itu terdiri dari RHK-RHK. Jadi, sebenarnya kalau kita membuat perencanaan, artinya membuat SKP, artinya membuat RHK-RHK. Nanti RHK kan ada dua macam untuk kepala sekolah. RHK untuk praktik keterja dan RHK pengembangan kompetensi. Nah, oke, kita lanjut. Kita membuat RHK, klik saja ini ke kepala sekolah, ya. Kemudian, nanti pilih sebagai pegawai, ya. Pilih sebagai pegawai, maka muncul seperti ini. Klik mulai, ya. Nah, maka muncul data seperti ini. Ini ada data saya, Mufatku Rohman, Nip-nya sengaja saya sembunyikan. Karena ini pelanggaran kalau kita menyantumkan data pribadi. Pangkat, sudah benar. Pembina Utama 4C, Jabatan Ahli Madia, Satuan Berikan Induk, SMA, N, Satu Kayangan. Kalau sudah, klik data sudah sesuai, ya. Maka, muncul seperti ini. Apakah data diri Anda sudah benar? Nama sudah benar, Nip sudah benar, saya sembunyikan. Status PNS, pangkat sudah oke, jenjang beres, Satuan Berikan Benar. Nah, tinggal klik data saya sudah benar, ya. Perhatikan ini, tinggal klik saja. Ya, maka muncul perencanaan kinerja. Perhatikan Juli, Desember 2024. Nah, pertama kita milih praktek kinerja, ya. Praktek kinerja. Kan ada delapan, ya. Delapan. Indikator yang kita pilih salah satu saja, ya. Nah, ini saya tampilkan dulu empat, ya. Memandu perencanaan pembelajaran, Presentasi visi misi sekolah, Presentasi program sekolah, Refleksi pengelolaan kurikulum satu pendidikan. Nah, berikutnya, Aktivasi kegiatan komunitas belajar, Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, Menceritakan praktek baik kepimpin pembelajaran, Refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini walaupun kita bisa milih sama dengan periode satu, Tapi, sebaiknya jangan milih yang sama. Kenapa? Biar kita punya pengalaman, Indikator yang lain. Ini kan ada delapan. Masa pilih itu-itu saja, ya. Nah, kebetulan saya, Periode satu memilih ini, Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Maka, nanti saya milih ini, Milih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kalau kita sudah milih, Maka, nanti muncul seperti ini, Kepengembangan kompetensi, ya. Klik saja. Nah, sekarang, Pengembangan kompetensi seperti kayak dulu, Minimal 32 poin. Cara memilih itu sama persis, ya. Tidak perlu saya jelaskan detail, ya. Setelah milih minimal 32 poin, Maka, muncul di bagian bawah, Ke perilaku kerja. Klik saja perilaku kerja, ya. Maka, sekarang muncul, Pemilihan untuk perilaku kerja. Masih ingat, bukan? Bahwa ini ada tujuh aspek, ya, Yang disingkat dengan berakhlak. Beritu adalah, Berorientasi pelayanan, Akuntabel, K kompetensi, Sampai dengan K yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini tinggal dipilih saja, Seperti pada cara, Kita ketika di periode 1, Januari sampai dengan Juni 2024. Oke, kalau kita sudah memilih, Maka terus sampai ke bawah, Ini yang terakhir kolaboratif, ya. Maka, tinggal kita klik rangkuman, ya. Klik saja rangkuman. Nah, ini rangkumannya, ya. Rangkumannya, Ini sebenarnya banyak rangkumannya. Ini saya ambil di halaman terakhir, Tentang perilaku kerja. Nah, kalau sudah, Tinggal dikumpulkan saja. Ya, oke. Saya kumpulkan. Nah, sekarang ini setelah dikumpulkan, Perencanaan akan otomatis disetudui, Dan tidak dapat diubah lagi. Nah, ini ya. Maka, untuk kepala sekolah, Pastikan ini sudah benar. Direncanakan secara matang, Baik praktek kinerjanya, Yang satu, dipilih satu dari delapan, Kemudian, Penggembangan kompetensi yang minimal 32, Kalau sudah oke, ketik. Ya, ini diketik. Saya menyatakan bahwa, Saya menyetujui untuk mengumpulkan Perencanaan dan isinya sudah sesuai. Ini tidak boleh salah. Huruf besar harus diketik huruf besar. Huruf kecil harus dikecil. Kalau ada titik, Juga dikasih titik. Ini perhatikan. Ya, ini di bagian akhir ada titik. Itu kan ya. Oke, setelah saya ketik, Jadi seperti ini. Ya, ini kalau sudah benar, Maka ini menyala, Gumpulkannya ini. Tapi kalau dia belum benar, Ada yang salah ejaan. Harusnya besar, tapi kecil. Kurang titik, Maka ini masih abu-abu. Nah, sekarang sudah benar, Maka sudah otomatis biru. Tinggal kita klik, Kumpulkan. Nah, maka muncul seperti ini. Perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah, Perencanaan akan otomatis disetujui, Menunggu tahap berikutnya. Oke, sekarang, Menuju ke, Kembali ke beranda. Nah, seperti ini. Seperti ini, Sudah ada, Periode ini ya, Agustus sampai Desember, Untuk pelaksanaan. Jadi, ini observasi, Dimulai pada bulan Agustus. Nah, ini ada keterangan, 0 persen ya. 0 persen, Nanti kalau sudah kita membuat, Perencanaan observasi, Baru 25 persen. Nanti kalau sudah di-observasi, Dan di-input, Hasil observasi oleh pengawas, Nanti berubah jadi 50 persen. Sama persis dengan, Periode 1, Januari sampai dengan, Juni 2024. Oke, Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.